Kembali di Jurnal Siang Pemirsa, hari ini Mahkamah Partai Golkar akan memutuskan sengketa antara Kubu Abu Rizal Bakri dan Agung Laksono di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. Kita segera bergabung dengan reporter Berita 1 Riyad Nurhidayat di kantor DPP Partai Golkar. Ya Riyad, apakah sidang putusan Mahkamah Partai Golkar sudah dimulai? Ya Egan dan juga Pemirsa, memang benar sidang putusan Partai Golkar Mahkamah Partai yang diselenggarkan di DPP Partai Golkar Anggara Geli Jakarta Warat ini sudah dimulai 1 jam yang lalu. Dan sampai saat ini pembelaan atau pembacaan pembelaan dari pihak termohon dari Kubu Abu Rizal Bakri yang diwakili oleh Haji Samsudin sebagai wakil ketua umum Partai Golkar versi munas dibacakan. Dan memang sebelum tadi pembacaan sidang dimulai, maka Hakim membacakan terlebih dahulu surat permohonan intervensi yang dilayangkan oleh Dewan Pertimbangan Partai Golkar periode 2009-2015. Sebanyak 12 orang, mereka meminta kepada Mahkamah Partai untuk segera mengabulkan permintaan dari Dewan Pertimbangan Partai Golkar diantaranya adalah menetapkan munas bersama antara dua kubu yaitu Kubu Abu Rizal Bakri dan juga Kubu Agung Laksono dengan waktu yang secepat-cepatnya. Dan kedua mereka melihat bahwa konflik yang ada di Partai Golkar ini yaitu terbelah menjadi dualisme kemimpinan antara Kubu Abu Rizal Bakri dan juga Kubu Agung Laksono berpotensi konflik berkepanjangan dan ini justru malah merugikan Partai Golkar secara khususnya dan kepada secara demokrasi di Indonesia pada umumnya. Ada pun dari pihak Agung Laksono diwakili langsung oleh Kubu Termohon yaitu Agung Laksono sendiri datang kepada sidang putusan Mahkamah Partai Golkar yang hari ini dan juga tadi Agung Gunanjar sebagai Wakil Ketua Umum versi Munas Ancol dan ada pun dari pihak Abu Rizal Bakri tidak menghadiri sidang putusan Mahkamah Partai ini hadiwakilkan oleh Fadhil Muhammad kemudian juga Fredi Latumahina kemudian juga Nurdin Khalid sebagai Wakil Ketua Umum kemudian Teo Al-Sambuaga dan yang terakhir adalah Aziz Samsuddin dan selaku kuasa hukum dari pihak Termohon Abu Rizal Bakri diberikan kepada Yusril Iza Mahendra dan memang rencananya hari ini adalah pembacaan putusan dari Mahkamah Partai yang dipimpin langsung oleh Prof. Muladi untuk memutuskan siapakah dari kedua belah kubu ini yang sesuai dengan adik ART Partai Golkar. Egan Ya Riat lalu apakah sudah ada komentar dari pihak Abu Rizal Bakri atau kubu Agung Laksono terkait putusan sengketa Partai Golkar? Ya ya kan memang tadi sebelum sidang ini dimulai dari pihak Abu Rizal Bakri diwakil oleh Sekjen Sekretaris Jendera Partai Golkar Fadhil Munas Bali yaitu Idris Marham mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan upaya runding perdamaian dari pihak Agung Laksono namun hal ini kandas dan tidak bisa dilanjutkan. Kemudian tidak ada komitmen diantara kubu Agung Laksono dan juga kubu Abu Rizal Bakri untuk membuat partai baru karena seperti sebelumnya setiap kali Munas dilakukan antara versi Partai Monas Golkar dan juga versi Ancol terlalu menghadirkan pemartai-partai baru sebelumnya dan ini dikhawatirkan oleh Idris Marham agar semuanya tidak berpolemik dan tidak menimbulkan kunas baru dan yang terakhir adalah tidak ada persiapan untuk bisa menghadapi sidang putusan Mahkamah Partai Golkar dia menghadirkan dari kubu Abu Rizal Bakri menghadirkan pimpinan DPD tingkat 1 dan tingkat 2 dari seluruh Indonesia yang jumlahnya diperkirakan mencapai 250 orang dan berikut kita akan dengarkan pernyataan dari Sekjen Partai Golkar Idris Marham Kita akan hanya ingin menjelaskan apa adanya proses-proses yang ada sesuai dengan undang-undang partai politik sesuai dengan ADART, sesuai dengan PO dan mekanisme-mekanisme internal Partai Golkar yang berlangsung secara demokratis hanya itu yang kita ingin menjelaskan dan tentu harapan kita adalah bahwa bagaimana agar supaya momentum persidangan pada hari ini menjadi momentum bagi kita semuanya untuk menguji integritas kita untuk menjaga martabat dan harkat Partai Golkar sehingga Partai Golkar ke depan tetap jaya dan tahun 2019 dipastikan Ya Egan dan juga pemirsa dari pihak Agung Laksono yaitu Agung Gunanjar mengatakan bahwa mahkamah partai atau solusi konflik dualisme kemimpinan ini sudah tepat diserahkan kepada mahkamah partai beralaskan dengan undang-undang partai politik nomor 2 tahun 2011 pasal 32 dimana pasal tersebut berbunyi bahwa segala sesuatu sengketa partai harus diselesaikan terlebih dahulu oleh mahkamah partai Demikian Egan, laporan kami dari DPP Partai Golkar Baik, terima kasih Riyad Nur Hidayat melaporkan langsung dari kantor DPP Partai Golkar Slipi, Jakarta Barat